Intro Ku harap engkau akan mengerti Tentang inginku di hubungan imu Harapan dan kepercayaan Yang ku beri pada dirimu Saat kau jauh dari diriku Jagalah selalu istana cintaku Karena engkau permaisuiku Ku kan selalu merindukanmu Kini hatiku hatimu klamanya Dalam kisah cinta yang tulus Jukah Tuhan merestui cinta ini Kekalabadi selamanya Kekalabadi selalu merasakan Kekalabadi selalu merasakan Terima kasih telah menonton 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 Aku ngomong sama Hanung saja. Iya, Pak. Hanung di sini, Pak. Hanung di sini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Hanung, Pak. Iya, Pak. Terpon kakak-kakakmu, ya, Lih. Aku kangen sama ibu. Apa yang kamu ngomong gitu, Pak? Mas, mas. Gak boleh ngomong gitu, Pak. Bapak sekarang rumah sakit, ya. Aku kepingin kumpul ibu. Gak! Bapak aku ngomong gitu? Gak boleh? Oke? Tolong. Usaha kos-kosan ini kamu teruskan yang bercakap aku. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Juga ini. Yang bisa saya berikan padamu, Lih. Sudah, kok kau usah mikir itu dulu. Sudah, Pak. Aku usah ngomong apa-apa lagi. Terus sekarang Bapak berdoa aja, ya. Terima kos-kosan lagi-lagi saja, ya, Lih. Sangat menerima kos-kosan di perempuan. Risiko-kosannya sangat berat. Apat, Lih. Iya, Pak. Aku janji, Pak. Sudah sekarang Bapak mau usah mikir apa-apa dulu, ya. Bapak sekarang ikutin Hanum. Bapak berdoa aja, Pak. Iya, Pak. Bimu saudara,mi 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 saudara. Tidak! 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 Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baso kok dicari? Ya dimakan. Dicari buat dimakan. Wah, gelang orang. Katanya di perempatan ada warung yang enak. Yuk. Ayo. Tapi tunggu Bondan ya. Sebentar lagi dia datang. Kali aja mau ikut. Bondan mau ke sini? Aku mau nonton yang jam 3 sama dia. Kau mau ikut yuk? Kau mau ikut yuk. Kau mau ikut yuk. Kau mau ikut yuk. Menonton? Kita nonton bareng yuk. Malas. Nah, itu aku. Eh. Kalau kubilang ya. Kau mendingan cari pacar sajalah. Nah, sana. Tungguin. Assalamualaikum. 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 Alah, gimana sih itu anak? Padahal tadi dia ngajakin makan bakso. Malah ngantuk. Mungkin cuma alasan aja. Mana mau dia nemenin orang yang lipacaran. Ya sudah, duduk dulu. Biar ibu bikinkan minum dulu ya. Oh, dapet tuh ya. Kalau kubilang ya. Kau mendingan cari pacar sajalah. Eh. Wih. Kira-kira apa? Kok jam segini udah tidur sih? Aku dari buai bapak lo ninggal sampe sekarang. Gak bisa tidur cepet aku. Kamu dari tadi pengen bakso kan? Gue bawain bakso. Makan sih. Empung masih panas. Wah, kebetulan pas lapar lagi. Tahu aja kamu. Aku belum makan dari pagi. Bahwa lumang males aku. Tahu aja kamu tuh harus dari pacar. Biar lebih sepanget hidup kamu. Tahu aja. Tahu jetzt. Biar nerede ke teman calls? Tahu em意思 hp. unte quién bong was. Tahu. Tahu eminan. Tahu eminan. Jawah. Biarestruct ya! Tahu eminan! Terima kasih. 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 Ngomong-ngomong rumah kamu di mana? Di Wonosari. Raya Wonosari? Bukanlah di Wonosarinya. Itu tuh yang di atas bukit. Yang terkenal makanannya tiwol-tiwol. Sekitar 40 km sih dari sini. Ya lumayan jauh sih. Tapi kan kamu pacar aku. Pasti kamu menjemput aku kan? Iya kan sayang? Saya memang baik banget. Gak apa-apa sih jarok. Gak jadi masalah buat acaraan kita. Oke? Mas mau bayar hutang? Maaf, mas baru bisa bayar untuk bulan yang lalu. Gak apa-apa. Eh, bapak suka ngasih kuitasi gak? Gak, gak usah mas. Ini cuma mau lapar aja. Itu pompanya gak nyala. Kepaksa pakai air dari tetangga. Oh iya, besok kalau kita aku panggil tukang pompa ya. Oh iya mas. Oke. Yuk mas, permesan ya. Gokok, gokok. Mari mas. Ayo. Ayo. Eh, kau dicari sama Yeyen, anak Fisip semester 2 yang rumahnya di Wonosari itu. Kapanlah kau kesana katanya? Nanti, kalau Tour de France. Alah, ayolah. Aku pulang dulu ya. Besok aku jembat kamu jam 11. Keneng? Mana sunnya? Hei. Udah dapet pacar belum? Semuanya bermasalah. Masalah, masalah. Kamu kali yang bermasalah. Kali? Kamu kalau deketin cewek kayak gitu sih. Buru-buru, maunya cepat-cepat. Eh, ingat papalah Jawa. Witing Trisno Jalaran Sokokulino. Yang artinya, kalau cinta itu datang karena terbiasa. Jadi ya nggak bisa kamu buru-buru. Biasa opok. Kalau aku harus nganterin dia bulat-balik Jogja Wonosari. Tiap hari. Namanya buru diri pelan-pelan aku. Berarti ongkos. Wah, ini wopok. Lebih banyak juga. Kamunya aja yang berdasar. Tukangnya di belakisan. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Sini, sini, sini. Wah. Aku ada ide. Gimana kalau kos-kosan kuiki, aku bikin kos-kosan perempuan. Nah, nggak ada lima kamar. Berarti lima cewek. Kalau satu kamar diisi dua perempuan, artinya sepuluh. Masak dari sekian banyak, nggak ada yang nyanggut. Ya tak? Kamu lupa apa sama amanah bapakmu? Khusus kos laki-laki, nggak aja perempuan. Nah, amanah bapak. Jangan ditafsirkan secara kaku. Yang dikhawatirkan bapak kan tanggung jawab atas keselamatan penghuni kos. Bapak itu masih berpikir kuno. Yang anggap penghuni cewek itu harus jagai, diawasin. Dan kitanya harus berlaku seperti orang tua yang ngejagain anak-anak perempuannya. Lah, zaman sekarang udah berubah, tau. Ya tau? Yang mana cewek-cewek sekarang udah pada mandiri. Udah bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Ngawur. Iya tau. Kalau kamu sekarang nih, ibu kamu, kamu lagi pergi nih, ibu kamu nanya. Hei, kemana kamu? Pastikan kamu marah. Ibu ini nanggap aku seperti anak kecil. Ah, jangan. Shhh. Tuh. Tidak. Khusus kos laki-cewek. Brilliant aku. Halo, Mas Handong. Apa kabar? Eh, Mas. Sorry ya, kiriman dari Bapakku telat. Kalau bayar kosnya nanti, boleh ya? Gak apa-apa. Orang harga senyuman kamu lebih mahal kok dibanding harga kosnya. Nanti gak usah bayar dong, Mas. Gak usah. Selama kamu terus senyum terus buat aku, aku senyum. Terima kasih ya, Mas, ya. Mas Handong, kalah banget sih diri tadi aku tungguin lo. Ini udah dateng. Mampir disitu ya? Nggak kau deh. Kan namanya, aku sebagai orang yang berbagi kasih harus bersikap adil dan berada. Bayar kos dong, Mas. Gak usah bayar. Loh, kenapa? Tapi izinkan saya mengembalikan uang ini ke tempatnya ya. Dengan senang hati, Mas. Mas Handong. Ah, Mas Handong. Asirin aku pulang, yuk. Pulang kemana? Ke pulang kiri. Pulang kiri ngapain? Iya, Mas. Soalnya, orang tua aku udah gak sabar untuk lambaran Mas Handong. Ayo kita pulang kiri sama-sama, yuk. Mas. Mas Handong. Mas Handong. Mas Handong. Mas Handong. Astagfirullahaladzim. ini saya mau bayar kos bulan ini. Udah, gak usah, Mbak. Gak usah, Mas. Kok gak usah, Mas? Mau digratisin ya? Iya, tolong bilangin sama yang lain ya. Untuk bulan ini gak usah pada bayar. Mas, tadi mimpi apa tau? Mas Handong ini. Hei, 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 hei. Jangan pegang-pegak. Ntar beduran. Ehm, gini, soalnya, aku akan mulai renovasi kos-kosan mulai bulan depan. Jadi, mulai bulan depan, kos-kosan akan bagus, dan akan ada sedikit kenaikan. Sekitar, 300 persen. Hah? 300 persen, Mas. Oke. Nah, terus saya bayar pake apa? Umbu. Bapak, Bapak, ano kaer? Dino. Oke. Betul. selamat menikmati 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 aku doa selamat menikmati 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 siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati hai hai menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati hehehe kamu tuh ceritanya mau nindain aku eh mama mama masih di Yogyakarta iya nih terus rencananya gimana nih hari ini gimana kalo hari ini kita jalan-jalan aja iya 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 lah i love you i love you i know you muah iya lah iya lah iya lah iya yuk gobloknya saya mesti tak jawab iya 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 mbak Iya mas jelanya ada hilangnya pergi dari tadi pagi nggak tahu pulangnya nyari-nyari saya saja atau Ngi Semenjak ada di sini nih saingan dengan kita Wah senang sih Mbak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kan habis ngantar papa sama mama ke bandara. Itu kan tadi siang. Sorenya kemana? Kan aku udah bilang kalau aku tuh ngerjain tugas sama temen-temen. Soalnya kalau besok-besok gak ada waktu lagi. Aku telfon kamu dari tadi gak bisa. Yang telfon kamu mati? Enggak, aktif kok. Smas aku keterima? Keterima? Kok gak dibalas SMS-nya? Ya emang sengaja. Soalnya kan aku lagi sama temen-temen. Semuanya pada jomblo. Ntar kalau kamu tau aku dimana, kamu nyusul. Enggak enak, kamu elain. Segala sesuatu yang tumbuhnya terlalu cepat, itu tidak baik dan harus dihiwas padai. Kamu marah ya? Sorry. Kenapa susah banget sih? Ay... Jangan lupa untuk mengetahkan diri saya untuk mengetahkan diri tempat kos. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!